selamat datang kembali di channel youtube saya kali ini saya akan merespon dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dari orang-orang yang menjadi korban yang merasa pasangannya itu sesuai dengan ciri-ciri NPD yang mungkin sudah dijelaskan pada sesi sebelumnya jadi pertanyaan itu lebih ke arah personal seperti ini sebenarnya menjadi seorang NPD itu apa ya yang mereka rasakan kenapa kok gini ya sis, sebenarnya mereka itu ngerasain apa sih terus kayaknya aku gak dapet banget deh sense of intimacy-nya, feeling-nya ini mungkin bagi pengalaman kita yang udah pernah pacaran secara sehat dengan orang lain yang kita memang ngerasa connect bonding banget secara normal kemudian ketika berpacaran dengan orang yang NPD kayak gak dapet gitu feelingnya intimacy nah kemudian muncul pertanyaan sebenarnya apa ya yang narsisis rasakan gimana kalau jadi dia itu sebenarnya ngerasain apa sih nah tentu pertanyaan ini cuma bisa saya jawab surface doang karena saya sendiri bukan narsisis tapi disini saya bisa menjawab dengan cukup jelas karena jawaban yang akan saya presentasikan ini adalah merupakan pengakuan dari seorang NPD yang kita cukup beruntung dia mau sharing disini sama kita apa yang dia rasakan nah seorang NPD ini merupakan seorang NPD yang didiagnosa secara resmi jadi untuk tahu apa yang narsisis rasakan simak slide berikut ini adalah pengakuan dari seorang NPD yang sudah didiagnosa secara resmi selamat menikmati 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 selamat menikmati